selamat menikmati selamat malam saya ucapkan kepada semua yang hadir di tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dari dekat-dekan wartawan sekalian dekat-dekan media dari pihak kepolisian tim pengacara teman-teman, sahabat dan semua yang hadir di tempat ini termasuk yang akan kemudian menyaksikan dan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tertunda ikinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia seluruh pihak yang terkait khususnya kepada keluarga besar saya sahabat teman-teman orang-orang yang mengasihi saya pak terkerja dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya adalah Anastasia saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar namun apabila saya telah mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan sekali lagi saya memohon maaf dengan kerendahan hati saya ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini dan saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak terutama sekali lagi dari yang saya kasihi kedua orang tua saya seluruh keluarga besar anak saya Bukitar Mas Gading dan seluruh keluarga besarnya serta bijin dan keluarga dan yang terutama buat saya ada pengampunan dari Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya tidak henti-hentinya saya mengucap syukur mengucap syukur buat keberadaan mereka semua dalam kehidupan saya yang ada yang selalu mendoakan selalu men-support dan tetap memutuskan buat mengasihi saya dan tidak menghakimi saya selama proses ini besar harapan saya untuk diizinkan menetap kembali kehidupan saya bersama Gemby dan Bita dan dengan adanya kasus ini saya berharap tidak berdampak negatif terhadap psikologi anak saya di masa yang akan datang dengan support dari orang-orang terdekat saya harap bisa diizinkan untuk melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik dan di dalam hal ini saya sebagai warga negara Indonesia yang baik akan terus bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati terima kasih ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih semangat terima kasih yang kuat yang kuat terima kasih terima kasih terima kasih